Hai baik selamat siang jadi disini saya lanjutkan nah disini ketika kita login kan seharusnya ada pesan muncul selamat datang ilmu gunang tetapi disini tidak ada karena dia berada mungkin tertutup oleh gambar ini maka kita harus membuat spasi kita harus membuat jarak BFB Hai nah ini dia jadi kita harus tambahkan spasi rumah spasinya kayak kita tambahkan di sini kita tutup dulu Ayo kita buka lagi PHP BR kopi tepaskan 2 3 4 234 hai 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 misal sebentar ini bukan seperti ini ini nah dia seperti ini hai 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 oke jika sudah kita save dulu hai 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 oke di sini selamat datang ilmu gunungnya sudah muncul nah jadi berikutnya kita kita eh div echo kita membuat alert agar pesan yang tadi itu Hai ini ada alert berwarna hijau dan kembali ke sini kita cari alert hai 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 lalu kita carikan alert yang saks sukses di kelas ini di kelas alert sukses kita copy lalu kita letakkan di kita letakkan dia dimana ya hai 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 coba di sini alert sukses oke nah jika sudah ini saya tampakkan lagi di penutup untuk alatnya save coba refresh dulu oke jadi sini sudah sekarang membuat alatnya agar tidak terlalu besar caranya nah caranya saya tambahkan di plus row sebentar baru saya buat ikonnya di plus sama dengan row di kelas roh hai 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 saya tambahkan lagi di div kelas semuanya call SM lalu ketambahkan di penutup di kita save kelas hehehe Oke belum juga di sini dia belum berubah Atau kita hapusin dulu Oke tetap Sebentar saya cek dulu Atau jangan dulu Saya ambil icon dulu buat icon Disini buat Icon Kita menggunakan icon jempol Kita cari di icon interface Disini kita cari jempol Mana dia Sebentar kita cari Nah yang ini Ukurannya kita kasih 20 Kita copy Kita letakkan disini Coba kita save Oke jadi iconnya sudah jadi Asalnya kita membuat Tempilannya lebih kecil Sabar Kita cek dulu Nah untuk itu Disini saya kurupa Tambahkan 4 Lalu kita save Oke jika sudah save Kita testing Karena ini kan besar Kita semuanya jadi kecil Sudah kita refresh Oke jadi selamat datangnya Sudah besar Sudah kecil Tidak terlalu panjang lagi Oke jadi jika sudah Selanjutnya kita akan membuat Icon Eh alert Pada pesan-pesan Di bawah sini Seperti atau baru terlalu Sumpah dan ini semua Kita akan menambahkan alert Jadi caranya langsung saja Nah jadi disini Saya lanjutkan Saya membuat Tanda ini Tutup php ini Lalu ada php buka di bawah Lalu menggunakan div class row Div class row ini Lalu ini menggunakan alert Lalu ini icon Gambarnya Saya gunakan yang ini Yang ini Icon yang ini Lalu ukurannya kasih 20 Berikut Ini Oke Hanya itu saja Jadi ini untuk menampilkan Ini untuk menampilkan ini Alert Apa Alert untuk Data yang telah diubah Dan ini berwarna biru Yaitu menggunakan info Oke Soalnya kita buat ini Untuk script Eh Dia melihat alert ini Untuk Yang berikutnya Yaitu misalnya ini yang pertama Data telah disimpan Jadi caranya Kita buat seperti ini Lalu kita tutup Oke Disini Kita copy script yang ini Sampai sini Kita letakkan disini Setelah itu Wibos ini Kita copy yang ini Oke Kita save Coba kita Testing dulu Untuk data yang telah disimpan Ini nanti tambah data Oke Kita tambah data Ini misalnya Kita tambahkan data Kita simpan Oke Jadi ini muncul pesan Data yang anda Eh data baru Telah disimpan Oke Jadi data barunya Telah disimpan ini Sudah jadi Sehingga kita buat lagi Kita lakukan cara yang sama Pada Yang berikutnya Kita telah dihapus Disini Oke Lalu kita copy lagi Yang ini Kita copy Sampai disini Kita copy Kita pastikan disini Yang ini kita copy Kita copy Lalu kita letakkan dia Di bawah Ini Oke Oke Jika sudah Kita lakukan lagi Pada ini Lalu kita tulis Tanya php Kita copy Kita copy lagi Cara yang ini Div class row ini Kita copy Sampai disini Kita pastikan disini Lalu di bagian bawah Sini Kita copy lagi Kita pastikan Oke Jika sudah Oke Ini dulu kita save Oke Jadi disini Saya sudah buat Nah Kameranya Kelihatan Tidak Oke Sudah Jadi disini Untuk file yang Duplikasi Ternyata sama Tambahkan Tanda tanya Penutup php Lalu kita buka lagi Disini Kita buat Seperti ini Lalu kita tambahkan Di penutupnya disini Kita buka Cara ini Yang sama Sampai Yang terakhir Yaitu disini Oke Jika sudah semua Kita save Dan ini Kita coba Coba kita pilih File yang duplikasi E-mail Misalkan E-mail Body Misalnya kita pakai Ilmu unang Misalnya kan sudah ada Disini Kita coba Kita simpan Dia akan menulis File Jadi dapat Disimpan Karena terjadi Duplikasi Pada salah satu Atribut Oke Ini file Terima Karena tadi Saya ada Ini Upload ini Oke Oke berikutnya Oke jadi disini Sudah saya solid Kameranya Sudah saya buat juga Untuk umpah gambar Ini saya tambahkan pesan ini Paling akan nunggu Tidak boleh lebih Disar dari 10 MB Dan juga di bagian atas Dan juga di bagian atas Pada pesan Yang ini Nah untuk yang pesan ini Login gagal Ini saya menggunakan Danger Alert Warna merah Ketika dia Ketika dia login gagal Maka dia akan Tampil pesan ini Dengan alert Warna merah Danger Yang ini juga Sukses Sukses Warna hijau Ini warna kuning Oke jadi ini Kita membuat Warna-warnanya Semua Menggunakan alert Dan juga disini Nah ini semua Sudah tadi Sekarang kita testing Kita refresh Nah misalkan kita Upload Objek Eh Upload Objek Upload gambar Yang ukurannya besar Lebih dari 10 MB Ini kita open Nah ini Saya akan File yang akan Anda unggah Tidak boleh lebih dari Besar dari 10 MB Nah gambar ini Kayaknya lebih besar Dari 10 MB Baik kita lihat pesannya Nanti Kita unggah Nah File gagal Gagal dikirim Berikut informasi Sudah menggunakan alert Dengan logonya juga Sudah Logo warning Informasinya Now file Oke sudah Coba kita upload File yang Gambar yang Yang pas-pas Misalnya ini Kita save Kita Enggak Nah file Berhasil Tapi ini Dia masih menggunakan Jempol Eh warning Sabar kita lihat lagi Di file berhasil dikirim File berhasil dikirim Ini sudah pas Dia seharusnya pas Oh sudah Betul yang anda pilih Telah disimpan Biar seperti ini Di admin juga Coba kita tambahkan data Misalnya ini Borong 081 Emailnya Odi Usernamenya Misalnya 0di Passport ini Disimpan Oke Oke dia akan Data baru Data baru Telah disimpan Berikut Kita ubah Kita ubah Dia menjadi Bisa ilmu gunang Kita simpan Oh itu Tidak bisa Oh udah kecuali tambah Kita hapus dulu Oke data yang Orang-orang pilih Telah dihapus Buka coba kita Look out Oke dia juga Tapilan seperti ini Coba kita login gagal Kita masukkan password Sembarang Oke Login gagal Dia sudah alertnya juga Oke jadi sekian Untuk tugas Sebelas Sampai jumpa